Maka sekarang saya melakukan klarifikasi Saya nyatakan maulid Bip'ah Dan saya cabut Pernyataan saya di konten saya Tentang bolehnya masuk ke gereja Maka saya cabut Nah, setelah ini saya harus tegak bersikir Saya akan menolak Setiap undangan ceramah Yang berhubungan dengan hari-hari besar Agama Islam seperti maulid, isra mi'raj, nujur Quran, dan sebagainya Dan saya menyatakan Bertawab Dari Bip'ahan yang pernah saya lakukan Ya Rasul Allah Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah, seluruh subscriber semuanya Seluruh penonton dimanapun berada Saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya, hidayahnya Memberikan maufira Kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua Amin Allahumma amin Saya kali ini akan membongkar lagi Keplin pelanan Atau bisa dijadikan Bahasa Kalau kemunafikan Kayaknya gimana ya Iyalah Sama lah seperti itu sebenarnya Dari Endang Jaya Putra Awal-awal Ustadz Endang Jaya Putra ini Berkeyakinan Bahwa maulid nabi itu hukumnya mubah Katanya Seperti itu kan Itu dalam penjelasan videonya Jadi Pada mulanya Endang Jaya Putra Sarjana pendidikan agama islam ini Berkeyakinan Bahwa maulid nabi itu adalah mubah Israq mi'raj Pokoknya Hari-hari besar islam Makanya Endang Jaya Putra ini Sarjana pendidikan islam ini Diundang acara maulid Diundang acara islam Ngisi sebagai pendai Sebagai penceramah dia Katanya Setelah Ustadz Endang Jaya Putra ini Dikritik oleh jamaahnya Oleh pendukungnya Kata Endang Jaya Putra Yang diralat Sepemikiran dengan dia katanya Dikritik Maka Endang Jaya Putra itu Meralat Yang asalnya Menghukumi Perayaan Hari-hari besar islam itu Adalah mubah Diralat Oleh Ustadz Endang Jaya Putra Berdasarkan Katanya Mengikuti Fatwa-fatwa Ustadz Mujiman Di dalam Di youtube-youtubenya itu Akhirnya Endang Jaya Putra Menarik Kata-kata mubahnya itu Menjadi Bit Ah Karena ini adalah Perkara baru Yang diada-adakan Itu kata Endang Videonya ada Jadi Awalnya Mengatakan Maulid mubah Setelah dapat kritikan Endang itu mengatakan Bahwa Maulid Nabi itu Menjadi Bit Ah Berdasarkan Fatwanya Ustadz Mujiman Kata Endang Jaya Putra Nah Kemudian Saya Beberapa hari Yang lalu itu Mengungkapkan Tentang Adanya Perayaan Isro Mi'rot Di lembaga Atau di sekolah SMP Cokro Aminoto Yang mana Selaku kepala sekolahnya Adalah Ustadz Endang Jaya Putra Sarjana Pendidikan Islam Saya upload disitu Nah Di kolom diskusi Ternyata Diskusinya Endang Jaya Putra itu ya Ternyata Endang Jaya Putra ini Klarifikasi Bahwa Acara semacam itu Adalah Mubah Kata Endang lagi Kembali ke Mubah lagi Dari Mubah Menjadi Bit Ah Kemudian menjadi Mubah lagi Buktinya ada itu Dan Klarifikasi Dari Ustadz Endang Jaya Putra Sarjana Pendidikan Islam Klarifikasinya Video Klarifikasinya itu Oleh Endang sendiri Dihapus Di dalam Di video Di Youtube nya Itu dihapus Di channel nya Jadi sekarang Klarifikasi Endang itu Sudah tidak ada Tapi Untungnya Teman-teman Aswajah itu Cepat tanggap Jadi beberapa Jadi beberapa Bulan yang lalu Sudah Ketika Endang Klarifikasi Bahwa Maulid Nabi Yang asalnya Mubah Kata dia itu Menjadi Bit Ah Muh Das perkara baru Ini di Oleh teman-teman Sudah Antisipasi Oleh teman-teman Ini di download Di download Makanya di upload itu Silahkan Kalau ingin Lihat Lihat di channel Al-Qudsi Dan channel Nur Fatimah Disitu ada Itu Video Endang Yang dihapus Oleh Endang Jaya Putra Kenapa? Karena mungkin Takut ketahuan Kemunafikan dia Takut ketahuan Awalnya dia Mengatakan Bit Amobah Kemudian menjadi Muhdas Kemudian menjadi Boleh Lagi Hingga Awatir ketahuan Maka terpaksa Videonya itu Dihapus sendiri Oleh uploadernya Yaitu Endang Jaya Putra Sarjana Pendidikan Islam Itu Pokoknya Luculah Endang ini Berubah Beberapa kali Mungkin ya Endang ini Jujur Waktu itu Mengatakan bahwa Maulid Nabi Tumubah Awalnya itu Mungkin Jujur Endang Karena dia kan Katanya Pengurus Muhammadiyah Bukan katanya Memang itu Pengurus Lembaga Tabli Muhammadiyah Di daerahnya itu Dia Endang ini Beliau itu Mungkin tahu Memang Bahwa Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah itu Kan Mubah Memang Hukumnya adalah Mubah Sehingga Endang itu Mau Diundang Maulid Mau Dapat Kritikan Dari orang-orang Dari pendukungnya Mungkin Di channelnya itu Mungkin Dari pendukungnya Yang diralat Menjadi Sepemikiran Katanya Dengan dia itu Ditarik Menjadi Mubah Diralat Menjadi Mubah Setelah Di upload Diungkapkan Bahwa sekolah Yang ia Pimpin Mengadakan Acara Maulid Berubah Lagi Menjadi Hukum Mubah Ya itu Mubah Sebenarnya itu Berdasarkan Fatwa Tarjih PP Muhammadiyah Kan anda Pengurus Muhammadiyah juga Berarti Anda harus Ungkapkan Kejujuran ini Bahwa Maulid Nabi Isra Mi'raj Itu adalah Mubah Ungkapkan Dang Ungkapkan Jadi Keputusan Majlis Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah Ini harus Diungkapkan Dang Diungkapkan Kepada jamahnya Bahwa boleh Jangan takut Hanya karena dukungan Kemudian anda akan berubah Nanti ditarik lagi Kata-katanya Menjadi Bit'ah Lagi Baik Mohon maaf Untuk Teman-teman semuanya Ini yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Walaupun Sedikit Berguyon Wahirunmini Walafumikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh